Hey, nyokabar bro! Kali ini gue mau memberikan ulasan untuk HP yang gue beli dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu Infinix Smart 5. Seperti apa pengalaman gue dengan HP ini? Mari kita bahas. Seperti biasa, gue mulai dari desainnya. Pada bagian depan, HP ini masih menggunakan desain kamera selfie berupa waterdrop yang memang umum digunakan HP-HP 1 jutaan. Termasuk pendahulunya, yaitu Infinix Smart 4. Tapi akan sangat berbeda kalau kita lihat bagian belakangnya. Backdoor-nya punya warna yang keren, terutama yang warna biru ini. Dengan kombinasi biru tua dan biru metalik dengan pola garis-garis yang membentuk sudut tajam seperti ujung anak panah. Dan material yang digunakan masih polikarbonat atau plastik. Selain itu, pada bagian kamera belakang juga mengalami pembaruan desain dengan bentuk kotak yang memang lagi ngetrend. Nah, pada bagian ini juga yang agak unik ya. Jadi kalau dilihat dari jauh, kameranya ini seperti ada tiga. Tapi begitu diperhatikan lebih dekat, ternyata lingkaran yang paling bawah bukan kamera. Tapi tulisan AI yang diberi lingkaran seperti kamera. Gimik lah ya. Tapi sebenarnya Infinix Smart 5 memang punya dua varian. Ada yang punya tiga kamera belakang, sedangkan untuk sementara ini yang beredar di Indonesia adalah yang pakai dua kamera belakang. Gue sih mengapresiasi perubahan desain yang dibawa Infinix Smart 5 ini. Gue juga sudah pernah review Infinix Smart 4, dan setidaknya ada tiga poin yang akhirnya diubah oleh Infinix. Pertama, desain gambar pada box yang diperbarui. Kedua, desain backdoor yang makin bagus. Ketiga, hilangnya tombol Google Assistant yang sebelumnya diletakkan di tempat yang kurang pas. Kalau kalian penasaran dengan review Infinix Smart 4, bisa cek link yang ada di pojok kanan atas video ini, atau cek di kolom deskripsi video. Lanjut pada bagian layar, masih menggunakan spesifikasi layar yang sama dengan pendahulunya, IPS 6,6 inch dengan resolusi HD+. Tampilan gambarnya sudah cukup bagus dengan warna-warna yang cerah. Kerapatan piksel juga masih cukup terjaga, walau tentu nggak sedetail Full HD, tapi untuk harga sejutaan ini udah bagus dan nyaman. Melihat kebagian sistem operasi dan antarmuka, Infinix Smart 5 menggunakan Android 10 Go Edition dengan UI XOS Dolphin versi 6.2.0. Penggunaan Android Go Edition tentu guna memaksimalkan hardware-nya yang masuk kelas low-end. Untuk penggunaan sehari-hari sih terasa nyaman-nyaman aja, hanya memang memiliki keterbatasan seperti kita tidak bisa menggunakan split screen atau layar terpisah, terus kita juga tidak diberikan fitur dual apps, tapi untuk double tap to wake dan tema tampilan gelap tetap ada. Selain itu, untuk fitur keamanan, face unlock-nya bisa diandalkan. Akurasinya cukup bagus, tapi kalau kalian nggak mau pakai fitur face unlock juga nggak masalah, karena HP ini punya fingerprint scanner yang performanya juga bagus. Yang paling mengganggu gue dari XOS ini adalah notifikasi-notifikasi yang makin agresif, makin banyak, terutama dari aplikasi Xshare, Pondmaster, dan Palmstore. Aplikasi bawaan yang nggak bisa dihapus. Waduh! Nah, kalau kalian juga merasa terganggu dengan notifikasi itu, akan gue kasih tahu cara menonaktifkannya. Caranya tarik turun panel notifikasi, terus tekan dan geser ke kiri notifikasi yang ingin kalian nonaktifkan, kemudian klik tombol setting yang muncul, lalu tinggal kalian pilih turn off notification. Lanjut ke bagian performa dan hardware komputasi, secara spesifikasi, Infinix Smart 5 memang membawa spesifikasi yang biasa aja. SoC Mediatek Helio A20 dengan RAM 2GB memang kelihatan remeh, tapi pada kenyataannya gue nyaman-nyaman aja pakai HP ini. Oh iya, kalian nggak usah bingung ya, karena ada yang bilang HP ini pakai Helio A22, tapi pada kenyataannya pakai Helio A20. Nah, Helio A20 ini masih tergolong baru, tapi secara spesifikasi masih di bawah Helio A22. Sama-sama pakai 4 core CPU Cortex-A53, tapi yang membedakan adalah Helio A22 clock speed-nya hingga 2 GHz. Sedangkan Helio A20 hanya di 1,8 GHz. Kalian bisa cek di MyPone atau tentang ponsel yang ada di setelan. Secara performa mengalami penurunan, tapi efeknya kita mendapatkan SoC yang lebih irit daya. Penggunaan gue sih cukup standar, media sosial Facebook, Instagram, aplikasi Messenger, WhatsApp, YouTube, Google Chrome, juga Gmail. Sejauh ini gue belum menemukan kendala. Bahkan untuk main game Mobile Legends dan Free Fire juga lancar jaya. Tapi buat kalian yang gila-gilaan install semua aplikasi di dalam HP, ya mungkin HP ini nggak akan cocok. Atau kalian mau buka aplikasi-aplikasi yang berat juga nggak bakalan cocok. Pada bagian kamera, Infinix Smart 5 juga membawa sedikit peningkatan pada kamera depan. Sebelumnya, Infinix Smart 4 hanya dibekali dengan kamera depan 5MP. Dan sekarang Infinix Smart 5 membawa kamera depan dengan resolusi maksimal 8MP plus dual LED flash. Sedangkan untuk kamera belakang masih membawa spesifikasi yang sama, yaitu dual kamera 8MP plus QVGA. Tapi LED flashnya jadi lebih banyak karena ada 3 LED flash untuk kamera belakang. Untuk hasil foto sudah cukup baik. Dan perekaman video juga lumayan dengan kualitas audio yang terdengar dengan jelas. Oke, apa kabar bro? Sekarang kalian sedang menyaksikan perekaman video kamera depan dari Infinix Smart 5. Dan ini resolusi maksimal kamera depannya ada di 1080p tanpa ada stabilizer. Jadi kalian bisa dengerin kualitas perekaman suaranya seperti apa dan kestabilan gambarnya seperti apa. Sedangkan ini adalah contoh perekaman video kamera belakang. Resolusi maksimalnya juga 1080p tanpa ada stabilizer. Ada yang tahu gue lagi di mana? Terima kasih telah menonton! Terakhir pada bagian baterai. Infinix Smart 5 juga membawa peningkatan yang tadinya hanya 4000 mAh di Smart 4, sekarang menjadi 5000 mAh. Untuk penggunaan gue, baterainya ini cukup memuaskan. Screen on time yang dihasilkan bisa mencapai 8 jam dengan waktu standby sampai 37 jam. Jangan cuma dilihat dari screen on time aja ya, tapi waktu standby juga penting. Karena daya tahan yang bagus bisa kasih screen on time yang lama dan standby yang juga lama. Meskipun pada akhirnya, daya tahan baterai tiap pengguna bisa berbeda-beda. Kalau kita perhatikan pada box kemasannya, yang paling di-highlight yang memang baterainya. Penggunaan SoC Mediatek Helio A20 juga berperan penting karena SoC ini memang lebih irit daripada Helio A22. Nah, kabar buruknya adalah waktu pengisian di perangkat yang gue miliki ini lama banget. Pakai charger bawaan dengan output 5V 2A, dari posisi baterai 5% ke 100%, butuh waktu hingga 5 jam. Gue sendiri berasa nggak percaya kok bisa selama itu. Gue coba pakai charger milik Oppo dengan output yang sama, tapi tetap aja ngisinya lama. Buat kalian yang sudah pakai HP ini bisa berbagi pengalaman, apakah kalian mengalami hal yang serupa, atau perangkat gue aja yang mungkin bermasalah. Tapi setelah gue coba cari tahu, ternyata masalah ini juga banyak dialami oleh pengguna Infinix Hot V8, yang kapasitas baterainya juga 5000 mAh. Kalau kalian pengguna Infinix dan mengalami kasus yang serupa, silahkan tulis di kolom komentar, dan mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Infinix, atau setidaknya Infinix bisa kasih penjelasan soal ini. Kesimpulannya, Infinix Smart V ini cocok buat mereka pengguna casual yang butuh smartphone dengan fitur lengkap dan baterai tahan lama. Layarnya besar, desain keren, punya fingerprint scanner, performa harian juga oke, bahkan diajak main game Mobile Legends dan Free Fire juga masih enak. Kalau mau bicara kekurangan tentu di pengisian baterai yang super lama, ya setidaknya itu dari pengalaman gue sendiri ya. Untuk harga Rp 1.099.000, gue merekomendasikan HP ini, tapi masalahnya itu adalah harga flash sale, sedangkan untuk harga normalnya ada di Rp 1.249.000. Nah, untuk harga normal, mungkin akan bersaing dengan brand lain yang bisa kasih performa dan hardware komputasi yang lebih baik. Meskipun begitu, Infinix Smart V tetap menawarkan kelebihan, yaitu fiturnya yang lengkap, salah satunya adalah fingerprint scanner. Oke deh, itu dia review gue untuk Infinix Smart V. Yuk bantu channel ini untuk terus berkembang agar tetap bisa memberikan review yang apa adanya. Caranya dengan subscribe, kasih like, komentar, dan share video ini jika bermanfaat. Dengan gue Al, terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. sub indo by broth3rmax